7, bulan 12 habis, terus saya dikasih cuti bulan 11, tanggal 5 sebulan. Kesininya itu, dibersulit enggak ya, mis? Maksudnya bisanya itu mepet apa enggak? Itu bisanya yang baru kan kesini dikasih gitu atau gimana, mis? Waduh, aku yura, ngerti, mbak? Semen dateng on di kantor aja, aku bisa jelas gitu loh. Lewat kayak gini aku enggak bisa jelas, aku takutnya salah paham. Dateng on di kantor, di studio, bu. Dikasih cuti sebulan, bulan 11. Tapi bisa pulang sepahun itu, akhirnya bulan 12, tanggal 7. Saya itu harus, kan saya enggak jukin, maksudnya pulang ke Indonesia gitu loh. Pulangnya itu sama asal jukin gitu loh, maksudnya. Enggak saya jukin, terus jukin-jukinnya pulang ke Indonesia gitu loh, maksudnya. Ngerti ya? Semen bawaan paspormu deh, enggak studio ku aja, mbak. Enggak kuntong. Aku mau salah ngakye omongan. Semen pingin lebih jelas lagi dateng on. Aku kan mana tau yuk masalah apa enggak? Enggak masalah, saya enggak paham masalah. Semen enggak paham maksudku. Maksudnya masalah, yang Semen tanyakan masalah enggak sih? Kamu enggak tahu masalah apa enggak? Makanya dateng on di bawah di kantorku. Di studio ku. Karena aku enggak tahu. Masalah apa enggaknya kan aku enggak tahu. Iya, makasih. Iya, makasih ya, mbak. Oke. Makasih, ya. Makasih, ya. Makasih, ya, bapak. Waalaikumsalam. Jadi, karena kalian bukan anak buah saya. Kalau nanya saya, masalah apa enggak ya? Saya enggak tahu, mbak. Data aja enggak ada sama saya sama sekali. Otomatis saya harus lihat dulu dong. Bener enggak sih? Jadi, masalah apa enggak? Saya enggak tahu. Iya. Bisa difahami. Kalau kalian nanya, dateng aja ke studio ku. Jadi, ada paspor atau seperti apa. Jadi, sedia-sedia saya tahu. Kalau kalian tiba-tiba telpon, ada masalah enggak? Ya, saya enggak tahu. Mau saya enggak pegang data-amu? Bye-bye. I love you.